Intro Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh stakeholder siap menanggulangi pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan serta memberikan sanksi kepada pelaku yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan Polda Kalteng menyatakan kesiapannya untuk mencegah dan menangani jika terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah Kabit Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji saat dikonfirmasi di Mabus Polda Kalteng selasa 23 Juli 2024 menyatakan bahwa Polda Kalteng akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder hingga ke tingkat polres dan jajaran untuk mempersiapkan personil serta sarpras dalam mengantisipasi karhutlah di wilayah masing-masing di Kalimantan Tengah Sementara itu dalam segi pengalaman dan penanganan Polda Kalteng telah memiliki pengalaman dalam menangani karhutlah dan mengantisipasi upaya pemadam jika terjadi kebakaran namun fokus utama adalah mencegah dini karhutlah selain itu pihak Polda Kalteng kedepannya akan menghimbau bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan seharusnya sudah kita siapkan dan Bapak Kapolnya sangat intens, sangat komitmen untuk tidak terjadi lagi kebakaran hutan di wilayah masing-masing walaupun nanti ada kejadian, kita akan mengantisipasi bagaimana upaya dalam pemandaman yang terutama itu mengantisipasi, tapi sebetulnya kita mengantisipasi yang seperti terjadi kebakaran hutan di wilayah masing-masing Ia menegaskan ada beberapa titik yang menjadi atensi khusus dalam pencegahan karhutlah di antaranya di wilayah kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat Polda Kalteng menegaskan bahwa akan memberikan sanksi tegas dan penindakan yang dilakukan jika ada masyarakat yang sengaja membakar hutan dan lahan Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sinta Mulyani, M. Surya Adewinata, Jurnal TV melaporkan Terima kasih sudah menonton!